So hey guys, welcome back So hari ini gue pengen ke Fakultas Psikologi Karena gue pengen ikut suatu acara-acara yang seru banget gitu deh Nah terus gue bingung gitu nih sekarang Gue lagi tersetat kan Terus gue kayak nyasar aja gitu lo Karena wuih gede banget Jadi mungkin gue bakal nanya orang sih ya Itu ada orang deh kayaknya Kakak, pak boleh nanya gak? Ini apa ya? Tau Fakultas Psikologi dimana gak kak? Di sini Oh di sini? Iya Walaah, kak aku kan mau muter-muter Fakultas Psikologi nih Soalnya aku punya interes banget untuk masuk Fakultas Psikologi Kalau boleh kakak mau anterin aku gak? Muter-muter kampus tur gitu sih kak? Hmmmm Aku masih punya sedikit opsi Boleh deh, yuk Ayo Kamu dari SMA mana? Aku dari SMA 55 Jakarta kak Oh, terus dalam tanggal apa kak sini? Hmmmm Aku mau tau dunia perkuliahan aja sih kak Soalnya kan dunia perkuliahan itu katanya sangat Sangat apa kak? Sangat ekstrim Jadi kita harus belajar dengan sangat baik Ya gak? Hmmmm Iya juga sih Gimana kalau kita mulai dari Saran dan fasilitas yang ada disitu aja? Hmmmm Boleh banget sih kak Aku lagi kepo banget nih kak Sama gedung yang ada disitu Kayaknya kita bisa pertanyaan deh Oh iya itu gedung A Dimulai dari situ aja yuk Yuk Jadi disini ada apa aja kak? Nah dimulai dari ruangan ini Ini namanya Mahalum Jadi Mahalum ini Didatangin mahasiswa Kalau berhubungan dengan tanda tangan petinggi tinggi di psikologi Misalnya untuk bikin proposal kegiatan Acara organisasi atau kemanitiaan Atau berkaitan dengan surat rekomendasi beasiswa untuk mahasiswa Terus Oh iya disitu ada ruangan baru Namanya Alumni Lounge Ini nih yang tadi aku bilang Alumni Lounge Fungsinya buat apa kak? Jadi kalau ada alumni datang Mereka nongkrongnya pada disini Oh Ini ruangan baru loh Aku jual sebelah belomanya Hmm Yuk lanjut ke ruangan selanjutnya Ini kita mau kemana sih kak? Ini ruangannya pentinggi-pentinggi di psikologi Jangan berisik Kalo disini buat apa kak? Disini itu tempat ruangannya dekan Dosen-dosen manajer pendidikan, matrisat Dan lain-lain Kita sampai sini aja ya Kenapa kak? Kenapa? Hahahaha Soalnya takut bilang gue Yuk Kak abis ini mau kemana lagi ya kak? Abis ini Eh sekarang jam berapa ya by the way Eh aku ada kelas lagi, ada kuis Gimana ya? Ya aku kan masih mau jalan-jalan kak Iya masalah kuis ku juga buatnya banyak nih 20% Hmm Gimana kak lanjut sama kakak itu aja? Oh iya Eh kak, kak, kak Kenapa ya? Halo kak Hai Kamu kenapa tiba-tiba mau manggil aku? Kamu siapa? Kak, jadi aku kan masih SMA Terus aku pengen tau tentang psikologi banget gitu deh He 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 Kamu dari mana? Aku dari SMA 55 kak, tau gak? Tau ada temen aku dari situ juga, mantap Oh iya wah gila 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 Kak kak, kalo disini apa sih kak? Kok kayaknya bagus banget ya? Oh ini tuh jadi namanya Taman Akademos Nah Taman Akademos ini sebenernya tempat kumpul-kumpulnya mahasiswa psikologi sendiri Tapi terinspirasi dari nama sekolah salah satu filsuf Yang menti tokohnya ada di psikologi kalo kamu belajar nanti SMA 1 Kak, sebenernya kayaknya seru banget deh Oke Pengen ngerasain aja sih gitu kak Itu Taman Akademos Taman Akademos Oke Kak Sekarang kita ke Manas Pedung B Oke Ini ruang guru besar Terus kita ada foto-fotonya tuh Ini top-topnya Ini tuh biasanya ruangan yang dipake Ada buat Apa namanya? Sidang Kadang-kadang sidang juga ada disini Oke Ada yang baru bubar siapa tau ada yang Aku pengen tau dong kak Kelasnya kayak gimana? Sini Kak, kalo disini tuh ada tempat buat internetan gratis gitu gak sih? Buat mahasiswa-mahasiswa dari daerah mungkin yang mereka butuh komputer atau internet? Ada-ada Tadi kan aku bilang ada labcom Nah labcom itu bisa dipake buat Kalian internetan gratis Buat diskusi ngerjain tugas juga bisa disitu Ini labcom Ini labcom computer Nah disini juga kalo misalnya kamu mau belajar-belajar tuh disini bisa Ini ada Ini ada Nah setakhir ini ada musholla Tapi kalo disini tuh tuh cewek Buat ceweknya ada di atas Kalo yang besarnya itu ada di luar tadi Sebelah kantin kakak Ini kan kakak sebutin kantin kaca Kantin kaca tuh yang mana sih kak? Oh yaudah kalo gitu kita sekalian aja kesana Karena kayaknya ada temen aku yang lagi makan disana aku belajar Hai! 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 Halo kak! Oh my god, ngapain dir? Hai temen! Jadi ini tuh namanya Rifki dari SMA 55 Dia tuh pengen psiko Hai Rifki Terus dia lagi jalan-jalan gitu Dia minta ditunjukin kantin kaca Gimana? Oke kak, aku udah capo banget sih kak Pengen masain rasanya kantin kaca tuh kayak gimana Oke kita masuk kali ya Oke boleh Tapi ini buku gua tinggal sini gak apa ya? Oh yaudah Oke Oke jadi ini namanya kantin kaca Kantin ini baru jadi tahun 2017 Sebelumnya kantin ini namanya kantin lama Atau biasanya Anfiko sebutnya kanlam Cuma karena kemarin kantinnya baru di renov Terus juga bentuknya jadi beda ini Jadi kita sekarang nyebutnya Sekarang namanya adalah Kafe Fakulta Psikologi Aduh Klinik terpadu namanya Sekarang gua mau tunjukin nama-lamanya Ini namanya klinik psikologi Klinik terpadu namanya Jadi Klinik terpadu namanya Kliniknya adalah klinik yang dimana Lo bisa Lo mau konsultasi Lo punya masalah Lo pengen ketemu sama psikolog Lo bisa tetap ke sini Jadi Ayo gue Wah seru banget ya kak Udah jalan-jalan bareng kakak Terus kita mau kemana lagi nih kak sekarang? Jadi sekarang kita mau ke Gedung D Gedung D itu isinya ada selasar Terus ada aula Ada ruang BEM juga Kayak student center gitu Dari Fakulta Psikologi Kita sekarang lagi hari batik nasional Jadi kita ada campaignnya itu Dimana kita seminggu pakai batik Jadi ada teman-teman kita lagi pakai batik Hei Halo kak Hai Terus Di atas kita juga punya aula Awalnya biasanya itu dipakai untuk Latihan-latian Kepanitiaan Atau enggak Kelab-kelab minatan Terus juga ada student center di atas Yang biasanya dipakai buat mahasiswa juga Untuk kepentingan kegiatan mas Dari gua segitu aja Tapi gua ngembalik lagi belajar nih Kalau misalnya mau langsung lagi Gua bakal cari orang dulu Kayak Eh gitu Ini temen gua namanya Idina Dia udah tau psikologis blok-bloknya Sampai luat-luatnya juga tau Temenin dia ya Oke Lo tinggal jelasin aja Yang ada di situ Oke Dah Hai Siapa namanya? Ripky Kak Udah kemana aja tadi mau kabir aku Kak Gina? Aku tadi udah ke gedung B, ke gedung A Ke taman Akademos Sama ke cafe Oke Sekarang nih Kalian lihat gua mau ke gedung C Gua ajak perjalan-jalan ke gedung C ya Oke Kak Jadi gedung C ini Itu adalah gedungnya para dosen Itu liat ke atas itu Disini ada 4 tantai Sekarang ini kita lagi di Cedasar namanya Di Cedasar ini tuh Tempatnya dosen-dosen perkembangan Mau jalan-jalan ke naik-naik gak? Kalian dari atas Boleh Kak Yuk Sampai di gedung C1 Ini kita naik 1 kali dari bawah Ini tuh tempat dosen ekologi umum dan eksperimental Sama dosen-dosen psikologi industri dan organisasi Terus Selain itu di gedung C1 ini Ada meja-meja Tempat biasa Mahasiswa-mahasiswa bisa belajar Ngapain aja Asal Jangan berisik Eh Naik satu lantai Kita nyampi di C2 Di rahis pedisi pedologi pendidikan Disini Ada Kaya yang C1 Tempat belajar disini juga meja-meja Sama kaya C1 Tempat buat belajar tapi jangan berisik Tau fenomen panjat sosial kayak gimana Kita naik ke atas Kita masuk ke psikologi sosial Wow Sampai kita di C3 Ruangan dosen bidang psikologi sosial Ini merupakan lantai terakhir yang ada di gedung C Dan masih dengan tasnya gedung C Ada tempat-tempat belajar Yang C1 ini Aturannya masih sama Kepul belajar dan makan Asal dirapiin lagi Asal jangan berisi Jadi itu dia dari jalan-jalan dari gedung C Untuk Rifqi Makasih Kak Ini Sebentar deh Masih ada satu gedung lagi yang perlu kamu lihat Tapi Karena aku bilang aku ada keterluan kan Di gedung ini Jadi kayaknya bukan aku yang nemenin Apa ya? Gak apa-apa Yang penting aku gak tersesor Sip Coba-coba Ini temen gue baru ngeliat tadi Hi Rifqi Kak Lu temen ini dia jalan-jalan ya Di gerung H Oh dia? Mabak Oh Mabak Boleh cari Mabak ya? Iya Kak Udah Makasih ya Kak Gina Yuk Aku tadi udah ke gedung A ke gedung B Selasar gedung C So ini kita udah nyampe nih di lantai 4 Jadi lantai 4 itu Biasanya suka dipake latihan-latian gitu Yang pertama Ini tuh biasanya di depan auditorium ini Itu dipake latihan banyak Kape-kape gitu Kape itu klub peminatan Nah ini tuh auditoriumnya Nah selain auditorium Di belakang tuh ada Ruang guru besar Tekan ya Ini namanya Ombudusi Ada piano Biasanya tuh kalo dipake latihan gitu Kayak ada latihan gitu Di gelatan buat apa nih Jo? Buat, di tv dong Jangan lupa ya, nonton dateng di TV. Udah dateng, udah dateng. Jangan lupa nonton kita. Oh iya, jangan lupa nonton symphony ya. Di akhir di TV. Thank you, Maria. Latihan lagi ya, dadah. Makasih ya, Kak. Jangan lupa masuk sih kalau gitu ya. Iya, Kak. Turun ke lantai tiga ya. Lantai tiga tuh bener-bener pelah semua. Dan ini tuh biasa dipakai buat. Belajar-belajar. Buat lompok-lompok. Disini juga ada rapat-rapat kebutuhan mahasiswa. Turun ke sini. Jangan lupa aja ke lantai dua. Lantai dua tuh isinya ada mushala. Itu mushala cewek. Ini ada dari mading-mading ini. Yang terdibuat sama Fusi. Fusi itu adalah lembaga dakwah yang ada di stikologi. Dan ini mushala cowok. Ini udah sebuah lantai satu ini. Sama kayak lantai tiga tadi. Isinya kalau harus gini. Dan tapi kalau lantai tiga tadi. Kapasitasnya beda-beda. Kalau disini kapasitasnya sama. Kelasnya gak ada yang gini-gini kecil sama semua. Kalau yang lantai tiga tadi ada yang kecil-kecil. Cuma buat S2. S3. Ini buat S1. Ini udah dilantai dasar. Lantai dasar tuh banyak aktivitas. Sekarang ini ada penggunaan. Tempat makan. Terus ada toko mumpu. Di sini juga ada tempat mumpu. Di sini juga ada tempat mumpu. Tadi tentang gedung H. Terus sekarang itu udah di luar mumpah. Jadi di sini tuh ada pantai. Pantai yang di luar mumpu. Cuma ada di SIKO. Ayam-ayam itu. Terus juga ada Alkaman. Cuma di UI itu yang punya Alkaman cuma SIKO doang. Jadi Kak, program di UI ada apa aja ya? Jadi program di UI itu ada tiga. Yang pertama ada reguler. Parallel sama KKI. Untuk perbedaan itu dari pembelajaran. Sebenarnya reguler sama parallel itu sama. Tapi kalau KKI beda. Karena KKI itu pembelajaran itu full sama Inggris. Kalau reguler, parallel itu paling bedanya cuma. Parallel tuh kadang masuknya jamnya lebih siang. Tapi untuk pembayaran tuh segitiganya beda. Yang pertama tuh kalau misalnya reguler. Itu ada BOP-nya. Biasanya maksimal itu untuk property pass-nya. Itu maksimal 5 juta. Kalau misalnya SIKTEC itu 7,5. Kalau paralel itu kita gak bisa dapat BOP. Dan untuk SIKO sendiri itu biayanya 8 juta. Dan untuk KKI itu ada biayanya sendiri. Itu sih. Kalau untuk jalur masuknya ada apa aja? Kalau jalur masuk itu beda-beda juga nih. Kalau misalnya untuk reguler. Jalur masuknya itu ada dari undangan itu SM-PTN. Terus jalur tulisnya itu ada SBM-PTN. Kalau misalnya dari parallel itu jalur masuknya itu ada PPKB. Undangan. Jalur tulisnya itu ada SBM dan SIMAK. Kalau misalnya KKI itu dari SIMAK juga bisa. Dan Talentsputing. Kalau SIMAK itu dia full bahasa Inggris. Kalau untuk asrama kan yang aku denger. Itu bisa untuk mahasiswa UI gitu katanya? Iya asrama UI itu emang disediakan untuk mahasiswa mahasiswa UI dari luar daerah. Biasanya juga budgetnya lebih murah dibanding kita nge-cost atau apartemen. Ada yang mau kakak tambahin gak? Mungkin asrama atau tempat-tempat kos di daerah sini kali ya. Nah sebenernya kalau bisa tempat-tempat kos gitu. Ada di barel. Di barel, di pocin, atau di kutek. Kalau asrama itu kita bisa naik bikun untuk pulang ke kanannya. Bedanya sih paling cuma di budget aja bisa asrama itu lebih murah dan diperuntukkan untuk mahasiswa-mahiswa dari luar. Oke deh kak, makasih banyak ya kak informasinya. Aku jadi pengen nih masuk Psikologi UI kak. Masuk-masuk bidung gue ya di Psikologi. Oke dah. Oke. Udah deh aku pulang dulu ya kak ya. Dadah. Gua nandang ke situ kayaknya udah cut dari awal loh.